udah pedas enggak ya ya siap eh udah nih satu iya 2000 nggak pedas ya ya siap iya 2000 ya siapa aja nih yang duluan siapa oke terdulu ganteng weh hahaha itu dicodong lu tar enggak lama paling memenit badannya enggak 53 pedas pesanan tadi pedas deh ya makanya yang dekat-dekat nocet pedas ya Halo Bang boleh melengkini Bang ya dengan Bang dengan bapak siapa nih Pak Bapak Jojo Pak Jojo Bapak Jojo apaan nih Pak Jojo nih Cilor Cilor ada kepanjangan ini Cilor nih Cilor itu aja pakai telor iya ini ada ini apa nih ini ya bumbu jagung manis ini bumbu atom ini pedas kalau itu 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 telor Oh itu telurnya telurnya kalau ini buat ngaduk nih Pak Jojo ya 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 berapa jadi satu porsi nih setelah ini berapa aja bebas dah Oh gitu ya minimal berapa nih ada yang goceng 10.000 gitu bikin 10.000 dong banyak ya bagi dua enggak goceng-goceng bolehlah goceng-goceng aja ya 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 ini aja bikin sendiri Pak Jojo ya sendiri adon bikin adonan sendiri kalau lebih bahan bakunya beli Oh ini berarti ngadon sendiri nih yang bikin sendiri ini bahannya dari aci emang apa nih Pak Aci pakai terigu dikit pakai terigu dikit ya itu tinggal diaduk aja ya sama dikasih bumbu ya ya dikasih bumbu ini di goreng hatinya dulu adonanya dulu terpakai telur belakangan kalau udah agak matengan gitu kalau udah ada kering ya kering ya tentunya ini aduknya 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 tuh bumbunya jagung jagung manis ini bumbu atom apa tuh asin tuh asin bumbu asin ini pakai pedas gede ada tiga bumbu ya ya tiga sehari habis berapa nih Pak Jojo ini biasanya saya 8 kg 8 kg 8 kg saja 8 kg sagu kalau tolannya 3 kg habis sehari itu Pak Jojo iya sehari kalau ini satunya berapa nih ini yang ini ya seribuan kalau beli 5.000 berapa ya betul ya yuk masukin lagi ya 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 susuk lagi biar aman oke ini yang 5.000 nih Pak Jojo ini telurnya tuh pakai telurnya begini perang itu nggak Pak Jojo sehari habis berapa ginian nih Pak Jojo iya habis 8 kg jadi berapa ada chiller tuh ah nggak tau ya ya Tuh dibalik Gak ada gorengnya pasti kering apa karena sangat ada yang minta kering ada yang sedang tengah mateng ini bikin kering nih Pak Jojo nih ya kering kocok lagi dihancurin kesalahan nih ini yang asin yang asin sama pedas aja nih yang ini cukup pedasnya lagi sehari 8 kilo nih kalau mau beli ini nih cilor Pak Jojo nih kemana nih kita nih biasa mangkal dimana nih Pak Jojo aduh gak kemana-mana disini SD Sukamda 9 ini gak kemana-mana berarti kalau mau nyari cilor Pak Jojo ke SD Sukamda 9 Depok ya Pak Jojo udah disini siap 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 dari jam berapa nih Pak Jojo nih keluar tadi jam 6 udah ada disini kalau pulang gak tentu ya gak jelas kadang-kadang jam 2 jam 3 kadang-kadang sampai jam 5 juga masih disini masih disini berarti kalau habis dari sini udah tuh udah rumah iya bener rumah mah dekat kesini Pak Jojo dekat nih di RT2 oh udah berapa lama nih jual cilor Pak di tahun 2011 2011 2011 2011 iya di sini ada di sini gitu iya di sini ada di sini gitu iya di sebelum jual cilor jual apa Pak jual perabotan 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 tiker pakaian gitulah enak mana Pak Jojo ah enaknya sama aja dah oh gitu ya enaknya disini gak kemana-mana mangkal disini iya iya pendulung mikul mikul kemana-mana keliling oh dipikul dulu iya berapa tahun mbak oh tahun berapa ya tahun 80 ya saya udah daerah-daerah Banten kalau tahun 75 itu saya di Wanasobo Perbalinggo Wanasobo Cirebon wah udah kemana-mana Pak Jojo ya iya dekatnya Sumedang Kenyungsiang pernah gitu ini kalau satu ini bisa berapa porsi nih ya Pak ini satu toples ketahu ya ini ada jadi 200 ini 200 ini 200 200 ribu udah ini 1 kilo udah nih ya ini ada 5 kilo ini bikinnya pagi tadi Pak bikinnya kemarin sore kemarin sore iya motong-motong sendiri juga ya motong sendiri di press dulu udah di press baru dipotong udah dipotong direbus oh berarti itu di press Pak Jojo di press iya 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 kayak mirip Nanto De Koko ya Pak Jojo ya iya minyak dulu minyakin dulu nih iya kasih minyak dulu dan kompor ya kompor ini acinya nih ini berapa kilo acinya Pak acinya ini 8 kilo 8 kilo sehari ya sehari bisa berapa bungkus ya Pak sehari Pak apa berapa bungkus habis sehari oh kalau dibungkus ya tahu ya susah itu kalau bungkus sana ya ini nah ini diboreng kering juga ya Pak ini awalnya tuh modalnya berapa nih Pak kalau usah ini deh sehari ya habis dua setengah dua setengah ya modalnya tiga ratusan dah tiga ratusan ya udah bahan baku sama ini belum kompor tuh Pak ya Iya oh ya semuanya ini ini bahan bakunya lah 300 sehari dua setengah sehari udah telur udah aci itu ya ya lebar ini telur ini kalau gerobak punya apa Jojo sendiri gerobak punya sendiri Oh iya mampet ya Alhamdulillah ya Pak iya Alhamdulillah nih Pak ini cerahkan emang kue cubit sama beda ya kue cubit tapi kembang bunga-bunga ada bunga-bunganya Oh iya lagi ada bunga-bunga itu tuh abangnya Oh iya enggak ada ya aman-aman aja aja ya aman-aman Alhamdulillah Pak Jojo ya udah matang nih Pak udah udah kuning pelanggannya paling jauh dari mana nih paling jauh nih pelanggan hahaha enggak tahu rumahnya paling anak-anak ibu-ibu ngantar sekolah enggak ngantar sekolah pokoknya yang ngantar sekolah yang lewat sekolah SD sekolah iya iya bunganya campur campurlah bolehlah ini jagung jagung cabenya nih cabenya hasilnya dirata ini dirata tapi beli seribu bisa juga ya Pak dikasih Oh dikasih berhasil kasihan manakan anak-anak kasihan uang pas-pasan ya hehehe berkong beli seremuk boleh dikasih seribu juga kalau ada yang mau beli cilor saya bumbunya ada tiga macam gitu ya jagung manis bumbu atom gimana nih lokasinya Pak Jojo lokasinya di Sukamaju 9 di SD Sukamaju 9 dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak Jojo? jam 6 sampai jam 5 dah jam 6 pagi sampai jam 5 sore ya jadi kalau dia mau nyobain langsung mesin ya 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 sama-sama Terima kasih telah menonton